Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 itu banyak pekerjaan dan itu karena kita kena gawat source kalau misalnya source itu. Aduh, sebenarnya selama Bapak bekerja, suka dukanya yang Bapak alami itu apa di dalam di sini, percetakan ini khususnya? Sebetulnya banyak sukanya. Sukanya banyak ya. Karena bekerja buat saya itu adalah belajar yang dibayar. Kita banyak belajar, lulus sekolah kan paling ya cuman dari istilahnya apa yang kita dapatkan di bangku sekolah. Tapi di tempat pekerjaan kita itu banyak belajar dan itu dibayar. Terus juga banyak teman karena kenalnya tambah banyak. Dan banyak kenalan, dapat kenalan dibayar lagi. Dibayar setiap bulan. Banyak sih terus disitu ya, kita punya kepuasan-kepuasan. memanfaatkan, dimana kalau misalnya ada persoalan, bisa selesai. Ada problem pelanggan, bisa selesai. Terus yang paling prinsip adalah ya, kita tanggung jawab, tanggung jawab dan tidak pernah, jam atau jam yang pernah itu sebenarnya memanfaatkan apapun milik perusahaan untuk keperluan dunia. Itu kunci. Selama saya kerja yang, entah benar, selama 18 tahun lah. Atau saya waktu di Palembang itu. Tapi saya cuma satu hari sakit. Jadi sehat. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, kalau strategi program bisnis yang dijalankan. Oke, karena kami ini perusahaan jasa kan, ini kan. Perjatakan itu jasa. Disitu. Kita beli market, kami beli market. Disitu. Setelah tipinya adalah, menjadikan pelanggan atau customer kami itu tandai. Karena kami percaya, atau saya terutama mempercayai disitu, bahwa bisnis ini adalah kemitraan. Ya kan? Situ. Kami gak akan bisa hidup atau berduang tanpa adanya customer. Dan merekalah yang bayar gaji-gaji seluruh karyawan kan. Untuk kota. Dengan order-ordernya. Nah. Untuk itu kami bikin mereka pinta. Supaya mereka percaya sama kami bahwa kami ini tidak main. Menurut-menurutnya putih. Ya kan? Dan pesaing disitu ya kan. Itu persaingan di bisnis ini adalah, kualitas. Kualitas. Dan memang waktu itu punya peralatan, punya musim-musim yang cukup berkualitas. Menjadikan pelanggan itu pintar. untuk dia. Apa ya apa? Ibu. Bahal. Disitu. Yang benar. Jangan. Sebetulnya. Contohnya aja. Misalnya. Cetak brosul. Mereka minta ukuran. 20 x 30. Misalnya. Nah. Kalau ukuran seperti itu. Sepertinya efisien di kertasnya. Ya kan? Kami sarankan. Jangan 20 x 30. Tapi ukurannya adalah. Misalnya. Yang sekarang ada di umum. 4. Ya kan? Sehingga. Satu lembar pelanggu. Itu bisa dapat 9. Tapi kalau. 20 x 30. Cuma dapat 8. Nah. Hal-hal semacam itu lah. Yang kami. Ajarkan ke. Customer. Nah. Kami sih lebih senang. Omset ini sebetulnya lebih besar. Disitu. Kan? Tapi ya. Nanti. Kalau. Kami gak ajarkan mereka menjadi pak daya. Ya. Mungkin ya sekali. Pada waktu dia. Berinteraksi sama perusahaan lain. Mereka merasa dibikin pintar oleh perusahaan tersebut. Hanya meninggalkan. Jadikanlah. Pelanggan itu memang. Cerdas. Selatan. Gigi. Ternyata. Itu termasuk dari visi misinya di perusahaan ini. Nah. Visi-visi kami. Perusahaan kami adalah. Menjadikan perusahaan. Yang terbesar di daerah. Waktu itu. Dan bisa. Menerima seluruh. Keinginan pelanggan. Menerima. 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 Servis dan kualitas. Menerima. Jalan untuk pencapaian atau prestasi? Pencapaiannya. Saya pertama tadi. Seperti karyawan jumlah 6. Saya pertama kali masuk. Saya dikasih modal 500juta. Dan saya cabut aset perusahaan itu. Agar 24 miliar. Secara bisnis ya. cara bisnis. Kami pada 4 tahun, dari tahun 2000 lah, selama 4 tahun 2002, selama 4 tahun kami yang mengerjakan soal-soal ujian nasional. Jadi semangat selesai. Mudah untuk mendapatkan dan selama 4 tahun itu tidak pernah ada isu kebojolat soal-soal. Yang memang waktu itu kami dapat, gara-gara setahun sebelumnya memang ada isu soal kebojolat soal-soal. Itu yang menurut saya, yang menurutnya cukup membanggakan. Menurutku oleh segi keluarga, Bapak, sudah punya berapa anak? Saya 2 anak. Masih ke sekolahnya apa? Sekarang sudah selesai, yang besar, yang kecil, sudah selesai. Satu, ini situ. Sekolah lebih, satu masih kecil, masih SMP. Untuk harapan Bapak kedepannya, apa untuk diri Bapak sendiri? Untuk diri saya? Untuk diri saya, harapan saya, saya akan tetap sehat, menikmati hidup. Sekolah ini untuk pertanyaan kecil, motorcycle hidup Bapak, itu santai tanpa beban. Santai tanpa beban, santai tanpa beban. Santoreko. 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 Santai tanpa beban, sehat, dan jangan pernah membuat orang itu negatif atau pesan. Untuk Bapak punya pesan-pesan gak untuk generasi-generasi sekarang ini Itu teman-teman saya nih Pak, terutama yang lagi berjuang kuliahnya semester akhir Pak Tekunlah Untuk menyelesaikan pendidikan Formal Tapi jangan Minim untuk situasi, kondisi, lingkungan Tidak care atau tidak peduli Dan kedepannya Usahakan Jadi entrepreneur Jangan cari pekerjaan di perusahaan Yang memang menerima pekerjaan Sekecil apapun Anda punya karyawan satu atau dua atau tiga Derajatnya sudah lebih tinggi daripada Anda bekerja Sebelum karyawan Ya apapun lah Bisnis Karena itu yang dibutuhkan Untuk kedepannya Ini hanya Apa Pesan saya Terima kasih Dan Apapun Jadi sebagai penutup Memutip dari Kata-kata Pak Polin Hiduplah tanpa beban dan jadilah seorang yang permanent untuk membuka lapangan pekerjaan Yang penting hidup santai tanpa beban Santu Terima kasih Selamat menunggu Yang penting santai tanpa beban Semoga video tersebut bermanfaat buat teman-teman semua Dan jangan lupa jika ingin tahu video-video selanjutnya Tekan tombol like dan subscribe Dan nyalakan tanda lonceng untuk mengetahui notifikasi video kita selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siapa Dengar Ai, let me get a lighter out That's how it's gonna be Cause you know i'm high as fuck and i forgot one Keep that in there Uh Uh-um So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes And look clean, don't they washed it the other day, watch how you lean on it Keep me some 501 jeans on and roll joints bigger than King Kong's fingers And smoke them hoes down to they stingers You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking grade A So what, we get drunk, so what, we smoke weed We're just having fun, we don't care who sees So what, we go out, that's how it's supposed to be Living young and wild and free Yeah, uh, you know what, it's like I'm